back to time i've been busy running my mouth dry speaking lines about to find higher hopes and sensibilities meant for me let's dive in create a problem just to fix it the perfect fit we're back to time catching up on all the things we missed so oke guys, balik lagi di kron-klon reptile, jadi kali ini gue dapet kiriman paket nih gue dapet CST ya, ini buat stok gue CST, ada 5 ekor sebentar kura-kuranya mana? oke, ini kura-kuranya bang kita langsung unboxing aja udah lama-lama kita unboxing bang oke, kita unboxing aja nih kura-kuranya kurang lebih ada 5 ekoran ya iya dan disini gue udah nyiapin tempat oke, kita langsung aja nah, ini dibawah sini gue udah nyiapin beberapa tempat jadi dan nanti mau gue feeding sih rencananya udah ada feedingnya kita langsung aja kita pindahin nah, ini ada kura-kuranya ya guys ya kita langsung pindahin aja ini, kalau ini sih buat kipan gue soalnya cerah banget cerah mantep lah wah langsung kita masukin aja kesini nah, tuh langsung semoga ya dia beradaptasi terus lanjutnya ini nah, kalau ini cerah juga nih kita pindahin kesini nah selanjutnya ini ini juga cerah sih cuma ini udah dipesan ya sama temen gue jadi ini udah laku kita taruh sini disini gue sekat biar aman jadi gak ada minus-minusnya nanti kalau ini sih jujur agak gelap tapi masih bisa bakat cerah lah ya ini gue ngambilnya dari nih ya kalian kalau mau pesan-pesan kura disini kecuali CST kalau CST di gue aja soalnya gue lagi banyak CST wait, 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 wait ini agak galak nih nah, nih kura-kuranya udah ready ada 5 ekor dan disini gue udah nyiapin feedingnya udang ya tapi ini masih dingin jadi paling nanti di konten selanjutnya baru gue kasih liat proses feedingnya satu per satu kalau sini sih masih 5 ekor ya ya, 5 ekor betul ini satu nih aduh spagnumos mulu nanti sih gue bersihin pasti dari spagnumosnya kalau sekarang biarin dia beradaptasi dulu cakep-cakep banget ini juga cakep nih bakat cerah tapi belum digosokin aja sebenarnya cerahnya udah keliatan ya dari samping-sampingnya belakangnya kepalanya bakat cerahnya udah ada tapi belum digosokin aja ini masih banyak kulit matinya tinggal digosok kalau ini cerah cuman ya gitu masih ada sisa-sisa spagnumos yang kotor-kotornya gitu kalau ini sih agak gelap tapi jujur gue juga tetap suka cst 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 lagi banyak ada 5 ekoran ya kalian bisa beli untuk harga range-nya kita dari 350 eh 350 salah 450 kalau yang 350 itu platinum retic platinum misalnya tadi gue mau nyetok retic platinum untuk range harga kita dari eh apa 450 sampai eh 600 ya kalau 600 untuk di harga 600 yang ini yang udah cerah nih cerah kalau ini di harga 800 ya soalnya dia udah gede udah mungkin eh 8 enggak sih udah 6-7 sentian dan respon makan gila kalau ini di harga 4,5 4,5 ini mungkin 400 sorry salah ini di harga 500 ini 4,5 gitu ya kalau gede sih segini ya ini udah cukup gede untuk kalian udah aman ekor juga aman kerapas juga bagus galak pasti galak cuman kalau di luar air dia enggak galak biasanya ini ponakan gue ya guys ya mantep-mantep kalau ini rencananya mau gue keep tapi kalau harganya cocok mungkin dikisar 700-an 700-800 enggak sih 700-an lah soalnya cerah cerah banget ini jur ini cerah banget terus juga paling gede ini kalian lihat sendiri cerah banget paling gede juga ini karena kurang digosokin aja jadi agak belumut nah ini cerah kalau dua ini udah cerah juga cuman satu ini doang yang gelap sisanya cerah semua kalau ini gue kasih harga mahal soalnya udah cerah dia gede lebih gede daripada yang lainnya mantep-mantep oke kalau ini di harga itu range-nya ya kalau yang disini 450-600 kalau yang ini beda sendiri karena dia lebih ngejreng dan lebih gede dan kalau mau nyintip stok kita nyintip stok ke terra ya disini gue ada retik purple ini purple female ginak ini range harganya 2 juta terus disini gue ada salva jawa tapi gelap nah salva jawa ini aslinya cerah cuman kamera gue gak nangkep kecerahannya karena ini masih ini malem sih range harganya 650-an nego-nego boleh lah terus gue juga ada baby mollu di harga 150 ribuan mantep-mantep banget kalian bisa langsung kontak gue nanti gue kasihin nomor whatsapp nya seperti biasa atau langsung ke efb krone-krone reptile juga bisa yang pasti yang pasti ini semua cakep-cakep mulus-mulus keren-keren gak ada yang minus ya eh sorry pokoknya disini kalau untuk stok gue gue jamin mutunya gue jamin pakannya segala macem kalian bisa tes nanti dirumah seandainya kalian mau beli cakep banget ini sih pengen gue keep sih rencananya karena paling gede paling galak jujur gue cst gue demen yang galak dan kalian pasti tau karakter cst itu galak-galak ini karena ini jadi kurang cerah karena masih ada spagnumus sama kulit-kulit mati aslinya mah cerah banget mantep-mantep ya range harganya sih segitu dan ya tadi gue kasih liat ya gue belinya dimana kalau kalian mau tanya-tanya silahkan nih kalau gak salah gue ada stickernya nah nih kalian bisa langsung hubungin ini kontek disini ini FB-nya ini Tokopedia-nya eh ini IG-nya sorry FB lagi IG-nya ini nomernya Tokopedia-nya oke nah kalau lo jujur karena ini kipan gue jadi gue enclosernya agak beda sedikit ya closernya agak beda sedikit jadi gue mau kasih hiasan nih hiasannya gue mau kasih hiasan disini batu ini batu coral sih gue dapet disini disini jadi dia bisa nge-grooming nge-basking nge-basking sih lebih tepatnya nah jadi dia bisa jalan-jalan kesitu nah itu ya guys ya mantep lah pokoknya ini stok gue hari ini ada 5 ekor CST murah lah pokoknya mantep-mantep terus disitu ada purple jangan lupa purple sama salva salva jinak pemot kagetan sih tapi dia warnanya jujur cerah kuning mantep-mantep ya ini semuanya bakat cerah kayak gini ya kalau kalian perawatannya bisa perawatannya benar semua bakat cerah kayak gini taman snapping tarto oke mungkin segitu aja dulu dari gue kurang lebih nyaman terima kasih pokok워 kan terima kasih Terima kasih telah menonton!